Nah, kira-kira hampir 200 tahun dari sekarang Di negeri kita ini muncul 3 aliran Yang dua aliran itu dari timur tengah Yang satu aliran lokal Yang dua itu apa? Yang dua itu salah satunya adalah aliran wahabi Wahabi ini kelompok yang sangat anti-bidnah hasanah Itu wahabi Wahabi pertama kali masuk ke Indonesia Itu ke Sumatera Barat Lalu meletus yang namanya Perlahan Pantri Wahabi membunuhi orang-orang ahlu sunnah di sana Kemudian selain wahabi yang juga masuk dulu Aliran syiah Syiah ini maksudnya ke Indonesia Yang tercatat di Jakarta Surataya, Gersib dan sekitarnya Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada Yang paling menyebar di negeri kita ada 4 Apa? Yang pertama tadi wahabi Ini paling menyebar Hampir seluruh titik di Indonesia ada wahabi Termasuk di Bekasi Timur Mungkin di dekat-dekat sini ada tanah wahabi Banyaknya Dekat-dekat sini Jangan dikira ada wahabi Mengapa wahabi ada di mana-mana? Karena wahabi itu tanduk syaitan Di mana ada syaitan Yang digembar-gembarkan oleh sebagian orang Saking bencinya kepada Da'wah Yang digencarkan oleh Arab Saudi Mereka menafsirkan Tentang tanduk syaitan Yang akan muncul di negeri Adalah da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Gara-gara melihat satu hadis Satu lafal tidak melihat lafal yang lain Dalam hadis Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda Allahumma barik lana fi syamina Ya Allah berilah berkah kepada kami Di syam kami Allahumma barik lana fi yamanina Ya Allah berikan berkah kepada yaman kami Kalau ya Rasulullah Wafi najirina Ya Rasulullah bagaimana Doa untuk berkah bagi najat kami Rasulullah SAW mengulangi lagi Ya Allah berikanlah berkah kepada negeri syam Berikan berkah kepada yaman Mereka pada saat bertanya lagi Ya Rasulullah Wafi najirina Ya Rasulullah bagaimana dengan najat kami Maka Rasulullah SAW mengatakan Huna likas zalazil wal fitan Sungguhnya di najat itu Akan muncul gempa dan fitnah-fitnah Kegoncangan dan fitnah-fitnah Dan di najat akan muncul tanduk syaitan Kemudian ditafsin oleh mereka Yang dimaksud dengan tanduk syaitan Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah SAW Inilah kedustaan Mereka memastikan sekarang Yang dimaksud dengan tanduk syaitan Adalah siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Padahal negara Arab Saudi Berdiri atas perjuangan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah SAW Bekerjasama dengan Imam Muhammad bin Saud Berdiri lah tegak negara Arab Saudi Dan kita bisa merasakan bagaimana Berkahnya negara tersebut sekarang Dahulunya Kabilah-kabilah saling Bermusuh-musuhan Negara saling perang-perangan Dengan berdiri negara Arab Saudi Jazir Arab bisa bersatu Dengan kenyamanan Negara Arab Saudi Syaitan Islam ditegakkan Saya katakan bahwa Negara Arab Saudi Salah satu dari kebaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah SAW Keamanan Ketentraman yang kita rasakan Orang-orang berhaji Berumrah dengan tentram Dengan nyaman Salah satu kebaikan Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Maka sering saya sampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah SAW Di sisi mata orang Arab Saudi Seperti Tuan Koimambon Di sisi orang-orang Indonesia Bukan sekedar Ulama Tapi sekaligus pahlawan Karena dia adalah Seorang pahlawan Dan ulama Yang ikut serta dalam Mendirikan kerajaan Kenapa Arab? Arab Saudi Oleh karenanya keturunannya Sampai sekarang dihormati Dihormati Seperti mufti Arab Saudi Masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah SAW Salah satu imam di Masjid Nabawi Masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah SAW Menteri Agama Masih keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Banyak keturunan dia Yang Masya Allah menjadi Orang-orang alim Kemudian dituduh bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah dakwah syaitan Arab Saudi ini syaitan semuanya Kan bahaya seperti itu Hanya melihat satu lafal Kemudian tidak melihat Lafal-lafal yang lain Dan disini kita dituduh Itu tanduk syaitan Tanduk syaitan Dakwah syaitan Kita tidak boleh seperti itu Dalam riwayat yang lain Sangat jelas Ya Rasulullah Wafi irakina Tadi riwayat yang lain Ya Rasulullah Bagaimana dengan najid kami Kenapa engkau tidak doakan Dalam riwayat yang lain Rasulullah Bagaimana dengan irak kami Irak maksudnya Karena Rasulullah SAW Sudah sebutkan Syam Sudah sebutkan Yaman Tinggal Irak Kok Nabi tidak doain Faradzadahat al-Azhan Rasulullah SAW Tidak jawab Sampai sahabat mengulangi Ya Rasulullah Kenapa engkau tidak mendoakan Irak Maka Rasulullah SAW berkata Bihaz zalazil wal fitan Sungguhnya di Irak itu Akan muncul kegoncangan Dan fitnah-fitnah Wafiha yatul uqarnu syaitan Dan disitu akan muncul Tanduk syaitan Ternyata dimaksud dengan najid Itu bukan najid di Arab Saudi Tapi najid di mana? Di Irak Kenapa anda cuma melihat Satu lafal Tidak melihat lafal-lafal yang lain Maksa-maksakan Menafsirkan tanda-tanda Hari kiamat dengan Atau masa depan Yang diramalkan oleh Nabi Diramalkan oleh Nabi Dengan penafsiran Mentakyin Memponisi fulan Yang dimaksud dengan Tanduk syaitan Ini ketidakadilan Dan kezoliman Seakan-akan bahwasannya Negara Arab Saudi itu Merupakan tanduk syaitan seluruhnya Ini tidak benar Seorang harus adil Jangan ikut tawa nafsu Untuk kumpulkan seluruh lafal-lafal Lafal-lafal hadith Dan ini yang dipahami oleh Para sahabat Abdullah bin Umar Umar bin Ibn Umar Radia Allah Yang meriwayatkan hadis ini Dia yang pernah memperingatkan Ahlul Irak Penduduk negeri Irak Dia berkata Ya ahlul Irak Wahai penduduk negeri Irak Ma'as'alukum anisaghira Wa'arkabakum lil'kabira Aku tidak bertanya Kepadalahan tentang Suatu yang kecil Kemudian aku Menyurumuskan kalian Dalam perkara yang besar Samitu Abi Abdullah bin Umar Kata Samitu Abi Abdullah bin Umar Aku mendengar Ini kayaknya dari Salim ya Dia berkata Aku mendengar Dari Abu Abdullah bin Umar Dari Ibn Umar Ya'kul Samitu Rasulullah SAW Aku mendengar Rasulullah SAW Bersabda Innal fitna Tataji'u minha Huna Sungguhnya fitna akan muncul Dari sini Dan Rasulullah SAW Beri isyarat ke arah timur Minha'ith liatlu uparnu syaitan Tatkala muncul tanduk syaitan Dia sedang berbicara tentang Penduduk apa? Irak Dia ingatkan Disini muncul Banyak Banyak muncul Fitnah di Irak Jadi yang dimaksud dengan Tanduk syaitan Bukanlah Di Najat Arab Saudi Tapi dimana di Irak Dan kenyataannya benar Lihat apa yang terjadi di Irak Uthman bin Affan Radiallahu anhu Dibunuh Oleh orang-orang Yang datang dari Irak Mereka berkumpul Kemudian datang Membunuh Uthman bin Affan Kemudian juga Hussein radiyallahu anhu Dibunuh di Karbala Dan itu juga dimana? Di Irak Kemudian orang-orang khawarij Kabur Menuju ke Irak Kemudian Firqoh al-Qadariyah Al-Jahmiyah Al-Mu'tazilah Semuanya muncul dari Irak Kemudian Fitnah al-Mukhtar Al-Mukhtar yang pernah ngaku sebagai Nabi Juga munculnya dimana? Di Irak Dan seterusnya Jadi yang dimaksud dengan Tanduk syaitan Bukanlah Najat Najat Arab Saudi Najat Arab Saudi Maksudnya di daerahnya Syed Muhammadullah Tetapi maksudnya apa? Irak Jadi kita harus mengumpulkan Seluruh lafal-lafal hadis Sehingga kita bisa menafsirkan Dengan benar Kemudian bukan berarti Bahwasannya Tadkala Rasulullah Mengatakan akan muncul Ada fitnah di Irak Berarti Irak tercelah terus Seluruhnya Tidak begitu juga Yang dijelasin oleh para ulama Yang tercelah bukan tempatnya Tapi yang tercelah Yang tinggal di tempat tersebut Yang tercelah Yang tinggal di tempat tersebut Seperti Rasulullah Mendoakan negeri Yaman Padahal di negeri Yaman Pernah muncul seorang Yang bernama Al-Aswad Al-Anasi Dan dia pernah ngaku sebagai nabi Dia pernah ngaku sebagai nabi Dan muncul di Yaman Apakah Kadkala ada pernah muncul Seorang mengaku sebagai nabi Kemudian bikin fitnah di Yaman Berarti Yaman tercelah seterusnya Jawabannya tidak Bukankah kota Madinah Pernah ditinggali oleh orang-orang Yahudi Pernah ditinggali oleh orang munafik Apakah kota Madinah menjadi tercelah Tidak yang tercelah Bukan tempatnya Yang tercelah Yang tinggal di situ Tarolah benar bahwasannya Apa namanya Ada kerusakan pernah muncul di Arab Saudi Seperti mereka katakan Munculnya Nabi palsu Musaylima Al-Qadhab Ya taib Kalau Musaylima Al-Qadhab Pernah muncul dari Arab Saudi Apakah menjadikan Arab Saudi tercelah terus Jawabannya tidak Berarti tempat tersebut Tercelah sampai hari kiamat Pusat kekufuran sampai hari kiamat Jawabannya tidak Irak pun di Nijian Oleh karena banyak-banyak ulama Yang tinggal di Irak Abu Hanif Al-Qufib Tinggal di mana? Di Irak Banyak ulama Sebagian sahabat pergi ke Irak Hussein saja Pengen pergi ke Irak Waktu itu Kemudian siapa juga? Imam Syafiq Pernah pergi ke Irak Untuk belajar Benar Irak sumber fitnah Tapi kita bukan berarti Setiap saat fitnah terus Setiap saat sesat terus Ini tidak benar Maka saya katakan Mereka yang benci terhadap Kerajaan Arab Saudi Kalaupun Arab Saudi punya kekurangan Maka harus menilai dengan Menilai dengan adil Bukan menilai dengan hawa Hawa nafsu Apalagi berdiri dengan hadis Hanya melihat satu lafal Kemudian meninggalkan lafal-lafal yang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!